hai hai nge-nge-nge-nge-nge-nge buat temen-temen yang mau top up mobile legend Honda Star Rail ganshin Impact atau tower of fantasy kalian bisa coba cek di website ini www.memotopup.com via user ID atau enggak kalian coba cek di deskripsi ada Instagram terima kasih Oke temen-temen Di video ini gue pengen itu ya Gue pengen gacha lagi temen-temen Cuman gue pengen bahas gacha yang ini temen-temen Ini cukup penting menurut gue Temen-temen Soalnya banyak yang nanya ya Ini 999 kali summon ambil apa Gitu temen-temen diantara SSR ini ya Ini tapi gue gak yakin Kayaknya kita coba 2 kali Temen-temen coba 2 kali ya Harusnya sih pasti ya Kayaknya sih pasti dapet SSR gitu Kita coba temen-temen ya Ini bisa disimpen hasilnya Kayaknya setiap pool kita bisa dapet SSR nih Cobain dulu ya Ya gue rasa pasti dapet temen-temen ya Oke tapi bisa 2 Katanya bisa 3 sih temen-temen Katanya bisa 3 ya Jadi disimpen Oke ini dapet si siapa nih namanya Max ya Max bukan Oh real real Max mah yang satu lagi yang rambut jamur ya Ini ya Eh Max yang mana sih gue lupa Nah misalnya kayak gini kita bisa simpen nih Temen-temen kita bisa simpen ya Ini jangan konfirmasi hasil Kita bisa simpen hasil temen-temen ya Ini sama Persis kayak yang 20 kali summon Jadi sistemnya gitu Sistemnya kayak gitu ya Nah ini gue pengen bahas Ini ambil apa sih Yang paling worth tuh ambil apa Di antara semua ini Temen-temen Nah jadi gue singkirin dulu Hero-hero yang gak penting Untuk diambil Pastinya temen-temen ya Pertama ini Jacklius the Reaper Nova Crono Temen-temen ini udah pasti jelek Temen-temen ya Pasti jelek ya Ini gak usah kalian build Gak usah kalian apa-apain Kecuali ya Ini bener-bener kecuali Ini bener-bener kecuali Kalian akunnya kayak akun gue Temen-temen Jadi hero Gacha nya ampas Seampas-ampas ya Jadi kalian cuma bisa pake gauche Ya Untuk DPS biru DPS elemen biru Kalian cuma bisa pake gauche Atau Lukius Nova Crono Kalo kalian cuma bisa pake dua ini Gaulius Nova Crono Atau Lukius Nova Crono Itu kalian Terus tiba-tiba kalian dapet Jacklius Ini tiba-tiba dapet secara gak rencana ya Tetep jangan ambil dari sini Kalian baru boleh build Baru boleh build ya Ingat baru boleh build Jangan diambil dari sini Karena kenapa? Karena Gaulius Nova Crono Sama Lukius Nova Crono Udah lebih deh cukup Untuk ongkang-ongkang di konten PVE Kalian bisa nontonnya Video gue Ya di livestream juga Kalian yang ikutin gue Pasti tau lah Gue ongkang-ongkang Pake Gaulius Nova Crono Sama Lukius Nova Crono ya Karena gue gak punya Jacklius Kalo kalian punya Jacklius Nova Crono Ambil aja temen-temen Eh bukan ambil Sorry Build aja Tapi tetep jangan ambil Oke Jadi Ini paling skip Temen-temen Terus abis itu ini Nozel Nova Crono Ini paling buat PVE PVP Sorry maksud itu pun gak gitu bagus ya Jadi ini skip aja temen-temen Skip pasti Charot ini sebenernya bagus banget Temen-temen Charot ini sebenernya bagus banget Dan gue pake banget Konten-konten gue pake Charot juga bisa PVP bisa PVE bisa Tapi kita udah dapetin secara gratis temen Jadi pasti skip ini Pasti skip Ini bagus banget ya Charot Tapi kita udah dimodalin Semua hero Eh semua player Pasti dikasih Charot Pasti Dapet dari mana Pertama kayak summon Pasti dapet Charot Temen-temen oke Ya Jadi semua player Pasti dapet Kalau yang gak punya Charot Berarti belum install game Pasti punya Temen-temen ya Terus abis itu ini Nah Fuji Leon ini tetep skip Temen-temen Tetep paling gak boleh Kalian ambil Ya Bang Tapi gue gak punya DPS ijo Gue skip leach Waktu itu Kata lu Lu suruh skip leach Kalian bisa liat Gue pake You know use Nova Crono Nah ini di konten gue ada Di live stream gue ada Untuk DPS ijo Gue pake You know use Nova Crono Tamat Semua konten PVA tamat Ongkang-ongkang PVA Temen-temen Jadi gak ada alasan lagi Kalian ambil Fuji Leon Demi Si DPS ijo Skip Temen-temen ya You know use Nova Crono udah lebih deh cukup Jangan serakah Temen-temen Leopold Leopold udah pasti skip Temen-temen ya Karena udah pasti Kalian punya Noel Season 2 Temen-temen Udah pasti punya Noel Season 2 ya Ini gue Gue gak Gacha pun udah punya Temen-temen Karena dari kunci ya Dari kunci ini Bisa dapet Siapa tuh Noel DPS merah Jadi itu udah pasti skip Temen-temen Kalaupun gak punya Noel Tapi gak mungkin Ya gak mungkin ya Kalaupun gak punya Noel Tetep aja sih Banyak sih opsi-opsinya sih Ada Yami merah Ada Ya memang sih DPS merah Tapi ini skip lah Leopold pasti skip Terus Real ini juga Gak usah diambil Temen-temen Ya Real ini gak usah diambil Nah Soalnya Sebenernya si Real ini Lumayan bagus sih Kok gue liat temen-temen ya Lumayan bagus Tapi nah Sisanya ini Yang gue gak sebut Temen-temen Itu boleh Kalian ambil Jadi ini skip Jack Lewis the Reaper Ini Nozel Nova Crono skip Charlotte Nova Crono skip Fugelius Nova Crono skip Ya Leopold Nova Crono skip Ya Real ini juga skip Temen-temen Sebenernya ini bagus ya Real diantara semua Sebenernya Real ini cukup unik Dan bagus Nah Sisanya ini ada Boleh kalian ambil Temen-temen Tapi tolong Prioritasin Hal-hal yang Gue sebut ini Pertama Lotus Nova Crono Ya Lotus Nova Crono ini Nomor 1 Yang harus kalian ambil Menurut gue Lotus sama Rades ini 1 Ini tinggal kalian pilih Temen-temen Ya Lotus sama ini Rades Tinggal kalian pilih Antara 2 ini Ya Nah Lotus ini Ini gak ada penggantinya Temen-temen Sampai server Jepang Gini Jepang itu Ini gak ada penggantinya Lotus Nova Crono ini Ini bagus banget Temen-temen Dia tugasnya apa Tugas Dia buat semua konten Bagus Temen-temen Kepake di semua konten Dia bisa Dia bisa nurunin speed musuh Segala macem lah Temen-temen Dia bisa nurunin speed musuh Ngedelay musuh Ngedelay musuh Itu skill 1 nya mantep banget Si Itu Siapa Lotus Temen-temen Skill 1 nya ini mantep banget Jebem orang Musuh monster Apapun Jadi batal jalan Temen-temen Batal jalan Terus abis itu Ini Ultinya nurun speed Temen-temen Ultinya nurun speed Sama Reduce incapacitate musuh Jadi ini buat pvp Bagus banget Temen-temen Buat pvp Buat konten pva juga Temen-temen Ini lotus Kalaupun kalian udah Ongkang-ongkang Kalaupun kalian punya Julis Nova Crono Seperti akun gue Hei sombong dikit Tetep sih Lotus Gue bakal ambil lotus Temen-temen Gue bakal ambil lotus ya Itu karena buat Kepake di semua konten Temen-temen Lotus itu Udah pen nomor 1 lah Habis itu rades Rades ini Nah Lotus ini temen-temen Lotus ini Banyak pengganti Kalau untuk konten pva ya Untuk konten-konten Gear dungeon Dungeon gitu Apa semua Lotus ini baik pengganti Contoh Lukis Nova Crono ya Lukis Nova Crono Gaulius Nova Crono Yang bisa ganti Lotus Nova Crono Temen-temen Nah cuman ini Cuman kalau untuk konten pva ya Untuk konten pva ya Rades ini penggantinya Hina Temen-temen Klaus ya Ini Klaulius Nova Crono Ya ini defender Ninja Satu-satunya Cuman dia Temen-temen ya Jadi rades ini Untuk konten pva Tidak tergantikan Tergantikan sama Klaus Temen-temen Ya Jadi gitu Untuk si rades ini Untuk lotus ini Banyak pengganti Tapi untuk pvp Ga ada penggantinya Super sakit Jadi diantar rades sama lotus Pilih mana bang Itu kalian harus Tentuin sendiri Menurut gua kalian Kalo kalian main dari awal Terus 20 kali summon Itu kalian ambil rades Atau lotus Disini kalian bisa ambil Rades atau lotus lagi Temen-temen Eh Jadi kalian bisa lengkapin Kayak gua Gua kan punya rades Temen-temen Gua kan summon 20 kali Kan gua punya rades tuh Gua punya rades ya Ini kalian bisa liat Aku Nah gua kan punya rades tuh Yaudah gua ambil lotus Udah pasti Temen-temen Gua udah ga bakal mikir lagi Temen-temen Gua udah ga bakal mikir lagi Gua bakal ambil si lotus Di video ini Gua bakal ambil lotus Temen-temen ya Jadi paham ya Maksud gua rades sama lotus Ini satu Satu kesatuan lah Ibaratnya Temen-temen Udah Ini dua wajib Nah Abis itu opsi selanjutnya Opsi selanjutnya Kalo kalian ga punya rades Atau lotus Temen-temen Ga punya rades Atau lotus Dan lotus Tepatnya Dan lotus Rades dan lotus Kalian bisa ambil Ini si Menurut gua Marsi Marsi ini Buat pva Kurang guna Temen-temen Kenapa Karena si solmaron Sebenernya Pasti kita punya solmaron Temen-temen Hero ya Sebenernya Nah Marsi ini Tapi buat pvp Menurut gua Bagus banget Karena ada stun Ada town Town itu guna banget Buat pvp Temen-temen Bikin musuh Ga bisa Ngebuff area Ya Untuk skill area Masih bisa Tapi musuh Ga bisa Bisa Nge-counter si Julius Nova Crono Karena Julius Nova Crono Dua skillnya itu single Ya Marsi ini bagus banget Menurut gua pvp Dan ga tergantikan Sampai server Jepang gini Jepang gitu Korea gini Korea gitu Ini Mars ini Masih bagus banget Untuk pvp ya Untuk pva Di server kita pun Udah Bukan gua biang jelek Tapi dibanding solmaron Ini lebih F2P ya Jadi kalo kalian Jadi kalo kalian Ngambil Mars Demi pva Itu skip Mars ini jelas skip Untuk pva ya Wah bang gua ga ada solmaron Ga mungkin lah Anjir Ga mungkin Jadi Mars ini skip Bisa di nomor 2 kan Temen-temen Menurut gua Nah terus abis itu Abis itu gua bakal ngomong Si William William ini bagus banget Untuk pvp juga Untuk pva Si ya Jujur aja Kurang itu guna Untuk pvp Bagus banget temen-temen Si William menurut gua Jadi ini udah konten Kalo Radice sama Lotus Kan bisa 2 konten Terus kali Kalo ini Gua bakal ngomongin Yang bener-bener 1 Makanya gua Taruh mereka di tier 2 Ya Boleh kalian ambil Kalo punya Radice dan Lotus Boleh kalian opsinya mereka Temen-temen Nah disini gua pengen ngomongin Si siapa William Nova Crono Temen-temen Nah William Nova Crono ya William Nova Crono Ini speednya kenceng temen-temen Ya Standard support sih 116 ya 116 Abis itu dia ada nambah speed Skill nambah speed Itu jelas guna banget Buat pvp Ini menurut Nah Ini skillnya bikin musuh transform Temen-temen Walaupun cuma peluangnya 40% Ini nge-stun ya Kurang lebih ini nge-stun lah Bisa dibilang Transform Berubah jadi pohon Abis itu skill ini Ini ada counter attack ya Counter attack Bagusnya untuk semua rekan Fortify Ini yang punya all attack Peng tinggi Jadi dia nge-buff semuanya Abis itu Ada skill counter attack Ini gudah banget sih Menurut gua sih Ini mantep banget Menurut gua William ini Walaupun si Noel itu Udah ada counter attacknya sendiri Noel Noel season 2 Temen-temen Dia udah ada counternya sendiri Jadi William ini udah Mulai tergeser Tapi menurut gua Ini skill masih bagus sih Temen-temen Terus abis itu ini Nambah speed Ya Udah nambah speed Increase mobility Jalan duluan ya Jadi kalian bisa pake ini Terus pake Noel Begitu Noel kan Yang situ kalian bisa pake ini Buat aktifin Jadi udah Untuk pvp William Nova Crono Menurut gua untuk pvp Ini bagus banget Temen-temen Ya Mars sama William ini Silahkan pilih salah satu Temen-temen ya Silahkan pilih salah satu itu Buat pvp Bagus banget Ya Gua rekomen si Mars Temen-temen Cuman William itu juga gua rekomen ya Jadi Keputusan di tangan kalian Kalo untuk si server Jepang ini Jepang gitu Si Mars ini belum terganti sih Anti-debuffnya itu Anti-debuffnya itu Guda banget Anti-debuff yang ngurangin status ya Bagus banget temen-temen Untuk si Mars Nova Crono ya Untuk William Nova Crono juga Bagus banget Untuk pvp Increase speednya itu Walaupun untuk Increase speed Ingat ya Untuk increase speed sih Ada ini Finral ini gua pake banget Di pvp Bisa nonton video gua Kemarin yang pvp ya Ada faltos Increase mobility Gila banget ya Jadi untuk speed ini Kalo gua sih Mungkin gua bakal pilih Mars ya Temen-temen Untuk pvp ya Tapi William ini juga Bagus Temen-temen ya Jadi antara dua ini Pilih sendiri lah Temen-temen ya Yang penting Radies sama Lotus Gua pengen kalian punya Dua-duanya Gua pengen kalian punya Temen-temen ya Nah habis itu Sully Nah Sully ini Entah kenapa Skillnya berubah ya Gua juga gak ngerti Temen-temen Entah kenapa skillnya berubah Dia jadi bagus banget sih Temen-temen Cuma ini opsi ketiga aja lah Gua taruh dia opsi ketiga aja Jadi dia itu Nambah M attacknya gila ya Ini untuk semua konten PVA-PVP Bagus Tapi bagusnya Gak spesial gimana gitu ya Speednya 106 Jadi dia mesti ada Buff speednya lagi temen Kalo mau jalan duluan ya Speednya 106 Kalo kalian full speed Full speed Kalah sama Julius Eh Coba liat Julius Gua lupa lagi speednya berapa ya 100 menang sih Masih menang sih Cuman kalah sama Finral Finral bakal ngebuff Julius Julius jalan duluan Atau Valtos Bakal ngebuff Valtos Kan mobility jalan duluan Jadi Sully ini Kurang gitu bisa jalan duluan Ya Kalo mau pake Sully Harus ada Finral atau Valtos Valtos sih yang mantep sih Increase mobility soalnya Nah Begitu Sully ini di jalan duluan Kalian bisa liat Increase M attack Increase M attack Tapi gak sih harusnya Finral kayaknya deh Ya karena Atau dua-duanya deh Ini Si Sully ini menurut gua Kalian bisa liat Increase M attacknya 84% Temen temen Increase key threat Ini mantep banget Increase key threat Abis itu Durasi efeknya lama Temen temen Durasi efeknya lama ya Ini untuk satu rekan Jadi ini bagus banget ya Untuk Sully ini bagus banget Tapi gua taro tier 3 ya Karena kalo untuk PvP Untuk PvE Jelas bagus banget Tapi gak perlu-perlu amat Untuk PvE ya Mending pake charlot F2P gratis Udah destroy Ongkang-ongkang Semua konten Lontonnya konten gua Atau live stream gua Ongkang-ongkang All content tanpa Sully Jadi Sully ini gua utamakan Buat PvP aja sih Temen temen ya Sully ini untuk PvP Jadi gua opsi nomor 3 aja Temen temen ya Sully ini ya Bisa dibayang Boleh kalian ambil Tapi opsi ketiga aja Temen temen Increase all attack Ini bagus banget sih sebenernya PvP PvE Jalan dia Cuma opsi ketiga aja lah Sully Jadi menurut gua Jadi gini Temen temen gua rangkum semuanya Penjelasannya gua rasa Udah cukup detail ya Temen temen Udah cukup detail harusnya sih Ya Jadi ini Lotus Nova Crono Atau Rades ya Ini dua harus punya salah satu ya Eh dua-duanya harus punya maksud gua ya Lotus sama Rades Dua-duanya harus punya ya Rades ambil dari 20 kaya salmon Atau Lotus ambil dari 20 kaya salmon Satu lagi ambil Ya pokoknya harus punya dua-duanya Ya Ini recommended Ya temen temen Terus abis itu Abis kalo udah punya mereka berdua Kayak akun gua Gua bakal ambil Lotus ya Gua bakal ambil Lotus Udah punya dua-duanya Anggep lah Udah punya dua-duanya Kalian Nah Abis itu kalian ambil Mars Atau William Temen temen Ya Itu opsinya ya William atau si Mars Untuk PvP Temen 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 ya Sama untuk ganti Solmaron Atau segala macem Abis itu Sally Terakhir Sally Ini boleh kalian Sisanya gak usah kalian ambil Menurut gua Ya Sisanya gak usah kalian ambil Menurut gua Charot ini sebenernya bagus Charot ini bisa dibilang Kalo kita gak dikasih gratis Gua bakal rekomen Dia selevel Sally lah Temen temen Tapi karena dia udah gratis Yaudah Ya sisanya gak usah diambil Temen temen Yuk kita ambil si Lotus disini yuk Kita ambil Lotus disini Ini skip lah Ngapain disimpen Si Siapa tuh Real Oh berarti Pak SSR Temen temen Dua please Dang Dang Wah cuma satu Tapi Ini siapa nih Lotus ya Anji lotus Akhirnya dapet Ini simpen aja lah Simpen dulu lah ya Ini gua simpen dulu lah Temen temen Ternyata gak dapet Lotus lagi anji Simpan hasil dulu Nah Yuk Salman lagi 99 Oh gila Bener bener 99 tuh 99 99 kali multiple Temen temen Gila ya Ini sih gak bakal ada Bisa sampe mentok sih ya Jadi kita simpan dulu Temen temen Simpan dulu aja Dua please Oke enggak ya Sally Ya udah Kayaknya Gue rasa gini aja lah Temen temen Gue rasa gini aja Ini kalaupun Kalian udah dapet Lotus atau siapa Menurut gua simpen aja dulu Temen temen Jangan Jangan di konfirmasi langsung ya Eh gua udah lotus Kata Kata Sabiski Langsung aja ambil Enggak Jangan temen temen Ini gua udah dapet lotus Tetep gua gak itu Tetep gua gak Apa tuh Kalian bisa liat hasilnya disini Tetep gua gak ambil Temen temen ya Jadi Sampai full aja Nunggu yang 3 SSR Siapa tau isinya Radis lotus langsung Radis lotus Sally Radis lotus itu Siapa tau Gak ada yang tau Thank you temen temen Yang udah nonton Semoga bermanfaat See ya udah next video Gua bakal pecahin di Off stream aja Thank you udah nonton Bye bye semua Say goodbye loneliness Don't feel it Kira meей Kira meей Kira ko Terima kasih.